Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William Nah di video kali ini saya mau unboxing ini nih dari Tarmac Works Ini juga udah barang lama Saya dapetnya, dulunya sih non-segel ya Ini dari Tarmac Works AE92 dari Japan Touring Car Championship tahun 90 Kita lihat dari dus luar, ini ada logo Tarmac Ini nama mobilnya tadi, Levin AE92 Di atas ada Hobby 64, nih ada corak Artvan Yokohama nih, di belakangnya Y Di belakang nih Tarmac Works Terus ini 1 dolar, ini HKD Hong Kong Dollar ya Per car, 1 Hong Kong Dollar per mobil dia disumbangkan ke Tarmac For Good Ini organisasi Tarmac untuk donasi bantuan gitu lah ya Kalau di bawah ini ada logo Tarmac Works lagi Ini motonya Tarmac, small size big heart Ini scale model 164 Nama mobilnya dan ini caution warningnya bukan untuk anak di bawah 14 tahun Oke langsung kita buka aja yuk Ini belakangnya Yukuhama Advan gini, keren juga sih Dan ini base nya beda dari yang lain ya, dia warna putih Ini ada segitiganya si Advan di bawah Sama yang itu tuh, yang EVO 6 dari Tarmac Works juga Dia base nya beda, dia base nya Advan warna merah tuh Nanti deh kita, kalau ada kesempatan kita unboxing di video lain Nah, saya suka Tarmac nih, dapat kartu begini nih Jadi, ya meskipun kartunya enggak seberapa Ini sih, tapi ya oke lah Ini ada logo Tarmac Works Kerenya ini si Yukuhama ini, made source-made source-nya Tarmac Works Nih, limited edition-nya dikasih kayak emboss gitu This certified, this scale model limited production Ya seperti yang saya sebut, biasanya Tarmac dikasih kartu gini Embel-embel limited production Tapi ya, barangnya juga lumayan banyak beredar Dia limited production Ya, kurang tau deh, satu model gini Diproduksi sampai berapa unit sebenarnya Hmm, yaudah, langsung kita buka aja deh Ini base nya beda dari yang biasanya ya Biasanya kan warna putih Eh, kok warna putih Warna hitam Terus kayak Apa tuh, yang kemarin Civic Genio dia Seperti di Sandblast Ini warna putih dia Beda sendiri Ini dari base nya Ini ada nama Mobilnya nih Toyota Corolla Levin A92 GTCC tahun 90 Division 3 Champion Ini nama driver nya ya Ini logo Tarmac nya lagi Ini keren sih QC4 di bawah Kemarin di Apa sih Di Tarmac yang lain juga ada Stiker ini QC1 QC2 Kayaknya Beda Pengecekan kali Oke, ini base nya tuh Advan segitiga Advan nya cukup keren sih di base nya beda dari yang lain dia Lebih unik lah Oke, ini langsung kita lihat mobilnya Nah, buat yang gak tau nih Pertama lihat mungkin Berasa nih Ini velg Error apa gimana ya Tapi Ya, sebenarnya dia Bawaannya udah seperti ini Depannya begini Belakangnya begini Kalau gak salah mobil aslinya juga Seperti begini sih Nah, kita lihat dari depan Ini Detail lampu Mika nya Biasa doang sih Gak ada Gak terlalu detail ya Gak ada Warna lampu sign Dia Transparan semua Tapi cukup oke lah Ini ada tulisan Levin nih Di tengah Levin atau apa sih nih Ya, tulisan Levin Ini di bawah ada Advan Ini lampu sign Oh, lampu sign nya di bawah nih Cuman Dicat doang Nah, ini ada Towing Ini rentan patah juga ya Di cup mesin Ada dikasih Dical Advan Segitiga Ini ada Toyota Ini mobil nomor 25 Dikasih detail kayak Clip cup mesin juga Ini wiper nya satu Di tengah Di sini juga ada Stiker Toyota Racing Development Atau TRD Di atapnya ada Dical angka 25 lagi Ini setir kanan Nah, ini tarmac Detail interiornya juga Cukup bagus sih nih Jadi dalamnya kosong Itu ada Tangki Tangki apa ya Kurang tau juga Ini belakangnya juga kosong semua ya Di dalam cuman ada Roll cage Dan satu Jock racing Hanya untuk satu orang Oke, ini dari Sebelah kanan Ini corak Advan nya Ya, saya suka corak Advan sih Makanya Saya fokusin Saya kumpulin dulunya Ini angka 25 Ini banyak sponsor juga Nah, ada Advan TRD Ini Toyota Nah, ini nama driver nya nih Kei Suzuki Sama M Nita Driver nya kedua ya Padahal kursinya cuma satu loh Mungkin ini ya Gantian kali Ini juga ada Intertech division Harusnya Kanan dan kiri Sama sih Bedanya di kiri Dia cuma Ada tangki Bensin Ini juga ada Dikasih detail Handle pintu Spion nya Dari Plastik Seperti biasa Nah, ini kalau kesenggol Pasti patah lah Nah, kita lihat Detail belakangnya Ini kok Miringnya Bisa digeser gak sih Oh, no Ya, patah lagi Nah, ya sudah lah Udah kesenggol sama saya Saya kirain bisa di Ini ya Setiapnya bisa digeser sedikit Tapi malah Lepas nih Lepasannya Entah kemana Gak nemu Soalnya ini juga Tapak saya warna hitam sih Nanti baru saya carik deh Ini platnya juga Angka 25 Ini Lampu belakangnya Juga udah mica Tapi merah semua ya Wing nya juga Dari plastik Nah, ini Kayak yang Inno kemarin Ini ada 2 lubang Di belakang Untuk apa sih Untuk Pengisian bahan bakar Apa gimana Ini saya kurang Tahu juga ya Di belakang Dia Udah gak ada Towing Nah, ini dia Ini lampu belakang Dia timbul Timbul Jadi kayak Lampu buat Tempat Plat ini Dan ini Kenal potnya Kenal potnya Gak detail sih Hanya dikasih Tonjolan begini Kurang detail sih Untuk kenal potnya Dan Base nya Biasa doang sih Ini ada tulisan Tarmak Ada modelnya Ini Made in China Ini rolling Tarmak Ya oke lah Tarmak rata-rata Bisa rolling juga Tapi sayangnya Ini Bannya Gak ada alurnya Jadi Terlalu polos Untuk bannya Tapi overall Ini model Cukup cakep Yang Warna biru Yang baru Masuk juga Kemarin Itu juga Lumayan oke Warnanya Ya itu aja deh Untuk video kali ini Nanti baru Dicariin lagi Ini patahannya Entah kemana Ya Accident happen Itu aja deh Video kali ini Jangan lupa Di subscribe Makasih udah nonton Dan Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Dadah Di video selanjutnya Di video selanjutnya Di video selanjutnya Terima kasih.